Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei, oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 7 Gak usah-usah cecot, banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Sun Wukong yang akan mengamuk di dunia bawah Dia pun mengatakan bahwa dia akan menghancurkan dunia bawah ini rata dengan tanah Kemudian Sun Wukong memukulkan tongkat rujinya Dan mengeluarkan sekumpulan arwah dari dalam tongkat itu Arwah yang keluar dari dalam tongkat Sun Wukong Kali ini menyasar Jukwanyi yang ada di depannya Jukwanyi pun mengatakan pada Sun Wukong Hei, apa yang kau lakukan Sun Wukong? Kamu sangat kurang ajar Sun Wukong menjawab perkataan dari Jukwanyi Itu hanyalah kelompok hantu yang lapar Dan hantu ini akan kuberikan padamu sebagai hadiah Dan tiba-tiba saja Sekelompok hantu lapar itu pun saat ini terkena sebuah sabetan pedang Yang ternyata sabetan itu dilakukan oleh roh api yang muncul di depan Jukwanyi Kemudian Jukwanyi berkata pada Sun Wukong Hei, Raja Monyet Lelucuanmu ini sungguh tidak lucu Dan akan berakhir saat ini juga Setelah mengatakan seperti itu Kali ini Jukwanyi menyuruh roh api untuk melakukan serangan pada Sun Wukong Lalu Sun Wukong kali ini mengatakan Hei, siapa kamu? Beraninya kau berlari di depanku Dan menantang seorang Raja Kera yang hebat Dan kali ini Roh api yang sudah berlari di depan Sun Wukong Dia pun mengeluarkan serangan yang langsung ditahan oleh tongkat ruye milik Sun Wukong Sun Wukong lalu mengibaskan tongkatnya Yang membuat roh api itu terpental dari Sun Wukong Kemudian Sun Wukong berkata Hei roh api Kemarahanku ini lebih kuat darimu Apakah kamu ingin mencobanya? Kamu hanyalah api kecil Yang cukup untuk menghangatkan biji pelerku Setelah berkata seperti itu Sun Wukong mengayunkan tongkat ruye-nya Yang langsung mengenai perut dari roh api ini Tapi kali ini Sun Wukong dibuat terkejut Karena ternyata perutnya kosong Dan pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong Menembus begitu saja Ji Wukwanyi pun kini tersenyum Karena Sun Wukong tidak dapat menyerang roh api miliknya Roh api itu pun kembali dengan pedangnya Dan dia juga akan melakukan serangan kembali pada Sun Wukong Tapi Sun Wukong dengan santai mengatakan Roh api Apakah kamu akan mencoba melawanku? Jika begitu Aku akan menghadapimu Teriak Sun Wukong Sambil berteriak Sun Wukong pun kini melompat Dan akan memukulkan tongkat ruye-nya Pada si roh api Dan Sun Wukong mengatakan Roh api Aku akan memberikanmu satu hadiah Dan terimalah ini Pukulan tokat yang dilakukan oleh Sun Wukong itu Kali ini mampu meretakkan kepala dari roh api Kemudian Sun Wukong Akan kembali melakukan pukulan lagi Dan dia mengatakan Wahai roh api Kembalilah kamu ke tempat asalmu Tapi pukulan keras yang dilakukan Sun Wukong itu Ternyata tidak mampu menghancurkan kepala dari roh api Dan kali ini Jukwanyi mengatakan Roh api ini tidak akan ada habisnya Hei Raja Kera Apa kau pikir Kamu memiliki kemampuan lain? Sun Wukong pun tersenyum Mendengar kata-kata dari Jukwanyi Sambil menghindari serangan yang dilakukan oleh roh api Sun Wukong kembali mengatakan Jukwanyi Kata-katamu sebagai teman lamaku itu sangat bagus Karena kata-kata itu Benar-benar membuatku kecewa Tapi ini juga sangat cocok Karena aku menjadi bersemangat untuk bertarung Setelah berkata seperti itu Sun Wukong kini akan melakukan pukulan yang keras Pada si roh api Dan dia berteriak Tongkat mas harapan Raja Kera Juga tidak akan ada habisnya Dan benar saja Pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong itu Begitu keras dan banyak Sehingga membuat roh api itu Tercincang menjadi banyak sekali Kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong Pada saat ini Awan gelap di atas tubuh Biksu Tong Mengeluarkan cahaya yang cukup terang Dan tiba-tiba saja Dari dahi Biksu Tong Keluar sebuah cahaya yang terang Cahaya itu pun juga dapat berbicara Yang ternyata asal dari cahaya itu Dari serpihan batu yang dibawa oleh Biksu Tong Serpihan batu itu pun Kali ini mulai berbicara Tang Sanjang Ternyata aku salah Itu karena bertemu denganmu Dan akhirnya mempengaruhiku Tapi itu semua karena aku percaya Bahwa yang kamu katakan itu Adalah cinta yang besar Yang membuatku ragu Lagi dan lagi Sampai akhirnya aku sampai di batas ini Cerita pun kemudian flashback Kemasa kecil Biksu Tong Pada saat itu Biksu Tong kecil sedang berlarian Mengejar seekor capung Yang ekornya diikat dengan tali dan batu Dan capung itu berteriak pada Biksu Tong Jangan ganggu aku Itu tidak berguna Kemudian Biksu Tong yang berlari Dia pun berhasil menangkap tali Yang terikat dengan capung itu Biksu Tong kemudian menarik talinya Yang membuat si capung kali ini terjatuh dan mati Melihat si capung mati Biksu Tong pun kini mengatakan Bukankah aku sudah memberitahumu Kenapa kamu malah ingin kabur dariku Lihatlah Akhirnya kamu seperti ini kan Di saat Biksu Tong merasa sedih karena capungnya mati Tiba-tiba ada suara yang mengatakan Wahai anakku Apakah sekarang kamu menyesali Atas perbuatanmu Biksu Tong pun menoleh Lalu dia mengatakan Siapa itu? Dan ternyata ada seorang wanita yang duduk di atas batu bulat Wanita itu pun mengatakan Apakah kamu tahu Kenapa kamu tidak bahagia? Hei anakku Kamu itu tidak bahagia Karena kamu belum menembus kebaikan yang besar Dan cinta yang agung Itulah alasannya Biksu Tong pun tertarik dengan wanita itu Dia pun mendekatinya Lalu bertanya Jadi bagaimana jika hal itu ditembus? Apakah aku akan sangat bahagia? Wanita itu pun menjawab Jangan khawatir Jika aku menceritakan sebuah kisah Kamu pasti akan mengerti Dan kali ini Wanita itu pun mulai bercerita pada Biksu Tong Hai Tang San kecil Perkenalkan Aku adalah roh batu Dan aku akan mulai bercerita padamu Pada suatu hari Seekor ular Datang padaku Untuk berlindung dari angin dan hujan Dan pada saat itu Aku berpikir Aku mengizinkannya Karena itu adalah sebuah kebaikan Dan cinta yang besar Tapi ternyata pada saat itu Juga ada seekor katak Yang berlindung di balik tubuhku Dan tiba-tiba saja Katak itu pun dimakan oleh sang ular Sekarang katakan padaku Dari cerita itu Apakah aku melakukan sesuatu yang salah Pada si katak Mendengar cerita itu Biksu Tong kecil menutup telinganya Dan dia pun berlari Karena dia tidak mau lagi Mendengar cerita dari si roh batu Roh batu pun berkata pada Biksu Tong Jika kamu tidak mengerti hari ini Tidak masalah Karena aku punya cerita lain untukmu Keesokan harinya Biksu Tong kembali menghampiri batu bulat itu Kemudian roh batu Kembali muncul di atasnya Melihat kedatangan dari Biksu Tong ini Roh batu langsung mengatakan Sepertinya hari ini kamu sangat bahagia Dan tiba-tiba saja Biksu Tong memberikan roh batu sebuah roti Dan mengatakan Silahkan makan roti ini Roh batu pun mengambil roti yang diberikan oleh Biksu Tong Dan dia mengucapkan Terima kasih atas roti ini Dan terima kasih Karena kamu sudah tidak marah padaku Melihat roh batu menerima roti pemberiannya Biksu Tong kali ini tersenyum Seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari pikirannya Kemudian roh batu itu pun menggigit roti yang diberikan oleh Biksu Tong Dan lalu Biksu Tong mengatakan Eh roh batu Apakah kamu tahu Bahwa roti kukus ini Adalah roti curian Yang artinya Roti kukus ini bersalah Dan kamu juga bersalah Karena telah memakannya Roh batu pun menjawab perkataan dari Biksu Tong Hai Tang San Roti ini tidak bersalah Dan aku pun Juga tidak bersalah Karena yang melakukan pencurian itu adalah dirimu Jadi dosanya Akan ditanggung olehmu Dan dosa itu akan bersemayam di dalam hatimu Dan itu tidak akan berlaku pada diriku Biksu Tong kecil menjadi bingung Dengan apa yang dikatakan oleh si roh batu Kemudian Biksu Tong kecil kali ini duduk Untuk mendengarkan penjelasan dari roh batu Dan sejak saat itulah Roh batu ini tahu Bahwa Biksu Tong ini Adalah orang yang terpilih Dan dia Memenuhi syarat untuk menjadi Tang San Chang Yaitu Orang hebat dari Tibet Kita berpindah ke pertarungan Sun Wukong melawan roh api Sun Wukong mengatakan pada roh api Bahwa tidak sulit untuk mengalahkan dirinya Dan apakah kali ini roh api mampu menerima serangan yang akan dilakukan oleh Sun Wukong Mendengar Sun Wukong yang sepertinya akan sangat marah Roh api kali ini melongo Dan tiba-tiba saja Sun Wukong mengacungkan tongkat ruyinya Kemudian dia mengatakan Lihatlah ini Aku akan mengeluarkan jurus penghancur langit Kemudian Sun Wukong Menusukkan tongkat ruyinya di perut roh api Dan dia memutarkan tongkat ruyinya itu Putaran yang dilakukan oleh Sun Wukong Semakin lama, semakin kencang Dan semakin banyak Dan akibat putaran tongkat ruyinya dilakukan oleh Sun Wukong itu Kali ini roh api benar-benar terbelah menjadi banyak sekali Setelah roh api lenyap dari tempat itu Sun Wukong kali ini akan menyerang Jiwukwanyi yang ada di depannya Dan Sun Wukong kali ini berteriak Hei Jiwukwanyi Orang yang kamu kirim kali ini sudah menghilang Lihatlah apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan pergerakanku Melihat Sun Wukong yang akan menyerang dirinya Jiwukwanyi tetap diam saja di tempat itu Hingga akhirnya tongkat ruyinya dari Sun Wukong ini mengenai Jiwukwanyi Lalu Jiwukwanyi berubah menjadi sebuah asap Dan Sun Wukwanyi mengatakan Seperti yang sudah kuduga Bahwa Jiwukwanyi ini ternyata palsu Faktanya teman lamaku Jiwukwanyi adalah orang yang paling tahu keperibadianku Aku sengaja membuat masalah dalam dua hari ini Karena aku ingin bernegosiasi dengan temanku Tapi ternyata temanku itu tidak muncul Hei Jiwukwanyi Kamu adalah orang yang paling tahu karakterku Dan kamu pasti tahu bahwa aku juga tidak boleh tersinggung Jadi sekarang aku telah memutuskan satu hal Aku berpikir sesuatu telah terjadi di alam bawah Dan temanku Jiwukwanyi Sang penguasa alam baka Telah sepenuhnya digantikan Sun Wukong pun kali ini melompat dan akan menghancurkan alam baka Sambil melompat itu Sun Wukong mengatakan Siapa yang berani melakukan pemberontakan Dan berusaha merebut tahta serta mengubah dinasti Beraninya kalian menggantikan temanku Jiwukwanyi Raja Kera ini akan mengubah kalian menjadi debu Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Sebenarnya masalah apa yang telah terjadi di alam baka ini Dan kenapa Jiwukwanyi sampai digantikan oleh seseorang Jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye